Belanja publik, transparansi, kemudian pengembangan desa, pengembangan industri berat, dan sebagainya ini sangat berlalu. Nah, yang kedua, yang terakhir maksud saya, berkaitan dengan gerbang salam ini. Ini kalau dihapus tidak mungkin, mungkin tapi masih banyak polemik. Karena kalau mengusulkan penghapusan gerbang salam, kita ini akan dihantam oleh tokoh-tokoh Islam yang garis keras maksud saya. Saya lebih senang. Ini, kan juga produknya gerbang salam ini muncullah yang namanya LP2-SP. Dan bagaimana LP2-SP ini berperan tidak hanya membuat pelang-pelang pinggir jalan saja, tapi harus dimasuk kepada dunia pendidikan, dunia yang lain, termasuk bagaimana... Contact online. Tidak hanya satu BP ya, restoran, karaoke, dan sebagainya. Jangan hanya LP2-SP ini kemarin dengan FUI mengeluarkan pakwar, Tidak boleh tanggal 25 itu pas hari Natal kita mengadakan kegiatan. Tidak boleh memakai atribut yang berkaitan dengan Natal. Tidak boleh beli trofet. Menurut saya ini part why ini memang penting dan bagus, tapi kurang begitu berpikir ke depan. Jadi, impact-nya itu ya yang diolah trofet itu orang Islam, jadi bisa mengalami. Nah, tanggal 25 itu saya mengadakan acara besar-besaran. Saya kata, tanggal 25 itu meskipun dilarang oleh MUI, tidak boleh mengadakan acara saya mengadakan acara diuntel kromat besar-besaran. Dan Alhamdulillah sukses juga. Tidak ada kritikan MOI-nya kita undang, LP2-SP yang kita undang, meskipun tidak ada. Nah, ini bentuk perjuangan sebetulnya yang tidak hanya berpikir pada sesaat. Tapi kehidupan keberagaman juga penting. Nah, yang terakhir mungkin juga, yang terakhir kedua mas. Organisasi ini akan eksis kalau manajer yang bagus, terus yang kedua ini empowerment, pemberdayaan. Kalau dua ini tidak dijalankan, ya otomatis siap-siap gelungkikan. Tidak SIP, tidak LSM, tidak IKBNI, tidak PMI, tidak yang lain juga yang diundang di kromat. Kalau dua ini tidak menjadi maskot yang dijalankan, otomatisnya siap-siap gelungkikan. Itu mungkin dari saya, selebihnya bisa ditambang oleh sahabat-sahabat yang menjaya. Yang penting nanti SIP, peserta pertemuan ini, punya rekomendasi. Biar ini tidak sia-sia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.